Intro Shalom saudara yang dikasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa dalam Deli Depotion Mari kita siapkan hati kita, kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa Bapak kami bersyukur untuk hari ini, Tuhan sudah berikan bagi kami Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberkati kami dan menguduskan kami Di dalam nama Tuhan Seri Sus, Haleluya, Amin Saudara mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran 3 ayat 1 sampai 22 Jadi Musa diutus Tuhan saudara Jadi malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari Semakduri Pasal ini berbicara tentang panggilan Musa dan penugasan Musa saudara Sebelum diutus Tuhan, Musa berusaha menyelamatkan Israel dengan caranya sendiri Kalau saudara ingat peristiwa Musa membunuh orang Mesir waktu itu Karena memukuli orang Israel, orang Mesir ini Akhirnya Musa membunuh orang Mesir dan ketahuan saudara Akhirnya dia takut, lalu Musa lari ke Midian Dia gagal membebaskan orang Israel pada saat itu Tapi pada waktu yang Allah tentukan, Musa dipanggil menebus bangsa itu dengan cara Allah Dan kuasa Allah pastinya Makanya saudara, segala sesuatu itu harus menunggu waktunya Tuhan Jangan maunya kita sendiri Mari kita baca ayat 7 dan ayat yang ke-8 Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh penggera-penggera mereka Ya aku mengetahui penderitaan mereka Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir Dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya Ketempat orang kanaan, orang head, orang amori, orang feris, orang hewi dan orang yebus Jadi Musa itu hanyalah alat Tuhan Tuhan pakai Musa Yang menebus bangsa Israel itu bukan Musa Tapi Tuhan saudara yang menebus bangsa Israel Jadi kalau kita diutus Tuhan untuk melayani Tuhan Jangan sekali-kali mencuri yang namanya kemuliaan Tuhan Melayani Tuhan itu bukan kita jadi nomor satu saudara Tapi Tuhan lah yang jadi nomor satu Kalau ada orang yang disembuhkan, kalau ada orang yang dipulihkan Bukan nambah Tuhan yang sembuhkan Tetapi Tuhan yang sembuhkan orang tersebut Kita ini hanya sebagai operatornya Tuhan untuk menjalankan tugasnya Tuhan Tuhan lah yang bekerja dengan kuasanya untuk umatnya Dijelaskan tadi saudara baca susu dan madu Ini hanya sebagai ungkapan kiasan saudara Yang artinya ada kelimpahan yang besar Ada kesuburan di tempat orang kanaan Tuhan janjikan untuk bangsa Israel Kita baca ayat 9 dan ayat yang ke 10 saudara Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Piraum Untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir Orang pilihan Tuhan itu Kalau berteriak sama Tuhan Tidak pernah Tuhan tutup telinganya untuk mereka Tuhan itu gak akan membiarkan orang pilihannya mengalami penderitaan dan kesusahan saudara Tuhan gak tahan mendengar teriakan orang pilihannya kepadanya Ada saja loh cara Tuhan untuk menolong umatnya itu Cara Tuhan untuk menolong itu tidak bisa kita terka Tuhan bekerja sangat unik dan ajaib Seringkali melampaui setiap pikiran kita saudara Jadi jangan pernah takut menghadapi hidup ini Kalau kita yakin dan percaya kita adalah umat pilihannya Maka kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saudara Saya percaya bahwa saat ini saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan Tuhan Karena kita adalah umat pilihan Tuhan Mari kita satukan hati kita Kita bersatu dalam doa Bapak terima kasih firman ini menguatkan hati kami Bahwa Tuhan sudah menetapkan kami menjadi anak-anakmu Umat pilihanmu Oleh karena itu kami tidak perlu takut tentang apapun juga Karena Tuhan lah yang berperang melawan kami Terima kasih Bapak tuntunlah kami sepanjang hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan Amin Sampai berjumpa lagi saudara Tuhan memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa lagi